150 orang petugas gabungan mengeksekusi bangunan kiosk pedagang yang berada di Gang Siku, Pasar Kota Jambi. Sebanyak 356 kiosk yang berjajar sepanjang jalan Gang Siku tersebut dirobohkan oleh petugas hingga rata dengan tanah. Terlihat beberapa pedagang sudah membongkar sendiri dan mengamankan barang dagangan mereka. Kadis Perindah Kota Jambi Komali mengatakan bahwa kawasan Gang Siku ini akan kembali difungsikan sebagai jalan raya. Ini juga sudah tertunda, seharusnya setahun yang lalu harus sudah pindah. Ini kemarin sebelum lebaran dan sampai hari ini kita masih toleransi menjelang habis lebaran. Dan hari ini kita sudah tidak ada lagi, harus sudah bersih. Dan bukan ini saja nanti juga akan di dalam pasar akan dibuat yang lebih fokus lagi tentunya, ditetipkan, diindahkan nanti pasar ini supaya Jambi lebih dapat baik. Sementara itu asisten tiga sedda Kota Jambi, Ridwan, mengatakan bahwa pihak penkot Jambi telah memberikan surat pemberitahuan hingga peringatan sejak tahun lalu. Dan harusnya para pedagang sudah pindah sejak awal Juni lalu. Namun diberikan kelongkaran hingga 7 Juni. Pembongkaran ini dilakukan karena pada awalnya kiosk tersebut dibangun pemberitah untuk pedagang hingga bangunan pasar Angso Duo baru siap. Sehingga para pedagang diminta untuk pindah berjualan di pasar Angso Duo atau di 12 pasar lainnya yang ada di Kota Jambi. Ini kan program pemerintah untuk sementara mereka sifatnya sementara. Sebelum Angso Duo jadi. Sekarang Angso Duo kan sudah jadi. Sebenarnya lapak dan kiosk di saat belum terisi. Jadi kita harapkan tadi Pak Kedisperintah Kedisperintah Kedisperintah. Pemerintah Kedisperintah 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 Kedisperintah. Sebelumnya sebuah-sebelah. Banyak pasar di kota ini semerahkan bintang.